Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Tetris, yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan di tahun 1988 di sebuah pameran game di Las Vegas. Seorang pria bernama Hank Rogers, ikut memamerkan game buatannya bernama Game Go, kepada para pengunjung. Akan tetapi, tidak ada satupun pengunjung yang tertarik ke game buatannya. Sampai pegawai sales yang sudah ia sewa, malah lebih tertarik ke game orang lain yaitu Tetris. Game menumpuk berbagai macam bentuk balok, sampai rata tak tersisa. Tetris sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Tetra, yang berarti 4 balok di setiap bangunan. Dan tenis karena pembuatnya menyukai olahraga tenis, dan akhirnya jadilah Tetris. Karena penasaran, Hank pun mencoba dan ternyata Tetris sangatlah seru untuk dimainkan. Beberapa hari setelah pameran, Hank menemui temannya bernama Eddie, yang merupakan pemilik bank di Jepang, tempat ia meminjam uang untuk membuat game sebelumnya. Kemudian Hank menjelaskan Tetris dengan sangat bersemangat, karena meskipun ia hanya memainkan sebentar saja, tapi Tetris masih membuat Hank takjub dengan game tersebut. Tujuan Hank datang ke Eddie adalah untuk meminjam uang lagi, untuk membeli lisensi Tetris untuk di negara Jepang, yang bisa dimainkan di PC, konsol, dan mesin arcade. Tentu saja Eddie menolak hal tersebut, melihat pembuatan game Go yang gagal sebelumnya. Tapi Hank mencoba menjelaskan, jika Tetris sudah sangat terkenal di Uni Soviet empat tahun yang lalu. Di Uni Soviet, seorang programmer bernama Alexey Pajitnov tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat game bernama Tetris di komputer kerjanya. Awalnya balok dari Tetris hanyalah sebuah tanda kurung, tapi dengan bantuan temannya, balok dari Tetris pun menjadi berwarna. Teman Alexey ternyata banyak yang suka, dan karena hal itu game Tetris pun disebarluaskan di seluruh Uni Soviet secara gratis, dan langsung banyak yang menyukainya. Tapi karena Soviet tak ada bisnis game, seorang pe-bisnis bernama Robert Stein datang ke Soviet. Dirinya berniat untuk membeli lisensi game dengan harga murah, untuk dijual kembali. Dan begitu melihat Tetris, Stein pun sangat takjub dan berniat membelinya. Pembelian harus melalui lembaga ekspor-import teknologi Soviet, bernama Mirrorsoft. Mereka pun mengizinkan Stein membelinya. Tujuan Stein datang adalah, untuk bekerjasama mendistribusikan game Tetris. Tepat satu hari sebelumnya, Heng datang ke kantor Nintendo cabang Amerika. Karena tak memiliki janji temu, Heng secara diam-diam masuk untuk bertemu CEO Nintendo, yang bernama Hiroshi Yamauchi. Dan ia segera menunjukkan game Tetris, lantas Tuan Yamauchi pun mencobanya. Tanpa pikir panjang, Tuan Yamauchi pun mau membelinya seharga 500 ribu-ribu dolar. Tapi Heng menolak, karena ia ingin merilis Tetris dengan nama perusahaannya sendiri bernama Bulletproof Software, dan akan disebarluaskan oleh Nintendo. Maka dari itu, Heng berniat meminjam 3 juta dolar ke Edi, untuk membuat game konsol dan juga mesin arcade. Setelah mendengar penjelasan dari Heng, Edi pun bersedia meminjamkan uangnya dan rumah Heng akan menjadi jaminan. Di rumahnya Heng, anak Heng yang bernama Maya, sangat menyukai game Tetris. Istri Heng bernama Akemi sekaligus Direktur Keuangan Bulletproof sedikit ragu, karena rumah mereka menjadi jaminan. Tapi Heng meyakinkan Akemi, jika Tetris akan terjual sangat banyak. Sementara itu di Moskow, Alexei didatangi oleh seorang pria bernama Valentin Trifonov yang merupakan Intel Soviet, dan ia berniat membokir game Tetris. Karena banyak pekerja yang memainkannya selama berjam-jam, sampai lupa waktu mengerjakan tugasnya. Di sisi lain Kevin menelepon Heng, karena ia tahu jika lisensi Tetris di Jepang sudah dimilikinya. Kevin bilang jika Mirrorsoft sudah melisensikan Tetris untuk arcade di Jepang, mendengar hal itu Heng langsung melaporkannya kepada Tuan Yamauji, dan ia disuruh untuk pergi ke Nintendo cabang Amerika, untuk menemui seseorang yang dapat membantunya. Sesampainya di Amerika, Heng bertemu dengan seseorang bernama Minoru dan juga Howard. Ternyata yang ditunjukkan sebuah penemuan terbaru dari Nintendo, yang tidak lain adalah Game Boy. Namun Game Boy hanya berisi game Mario, dengan percaya diri Heng pun mengisi Tetris di dalam Game Boy, dan yakin akan terjual jutaan kopi. Tapi ternyata, Kevin juga menginginkan lisensi Tetris untuk Game Boy secara global. Begitu juga dengan Stain, dirinya bekerja sama dengan perusahaan game Atari, yang membuat mereka semua berebut hak lisensi Tetris. Oleh karena itu, Heng berniat pergi ke Soviet. Sesampainya di sana, Heng didatangi oleh penerjemah bernama Sasha, dan Heng langsung menerimanya. Mereka berdua pun pergi ke tempat E-Lord, yang merupakan pemilik lisensi Tetris pertama kali. Dan Heng pun bertemu pimpinannya bernama Nikolai, lalu Nikolai pun mengatakan, jika E-Lord tidak pernah sama sekali melisensikan Tetris. Heng pun menjelaskan alur pembelian lisensi Tetris, dan Nikolai menganggap salinan Tetris tersebut adalah ilegal. Tapi karena Heng sangat ingin mempunyai lisensinya yang masih belum jelas, Nikolai pun memberikan kesempatan dan menyuruh Heng untuk datang esok hari. Keesokan harinya, Heng datang dan ia bertemu dengan Nikolai serta Alexei si pembuat game, dan juga Valentin di waktu bersamaan. Ternyata Kevin dan Stain juga datang, untuk membicarakan lisensi Game Boy. Ternyata selama ini, Tetris hanya dilisensikan untuk komputer saja, dan tidak pernah dilisensikan di arcade, konsol, maupun Game Boy. Heng pun disuruh datang esok hari, dan di luar Heng menemui Alexei untuk pulang bersamaan. Agar hubungan mereka semakin dekat, beruntung Alexei mengundang Heng untuk makan malam di rumahnya. Sementara itu, Valentin menelpon Maxwell untuk menawarkan bantuan mendapatkan lisensi Tetris, Maxwell pun setuju dan janji memberikan uang setelah mendapatkan lisensinya. Pada malam harinya, ternyata obrolan mereka berdua nyambung, karena mereka berdua adalah orang yang hobi pemrograman dan membuat game. Setelah itu, Alexei menunjukkan Tetris pertama kalinya dan Heng kemudian menyarankan untuk menghilangkan beberapa baris sekaligus. Sepulangnya dari rumah Alexei, Heng tiba-tiba diseret dan disiksa oleh Intel Soviet. Mereka menyuruh Heng segera pergi dari Soviet. Di waktu bersamaan, Akemi juga didatangi oleh Intel Soviet yang mengancam agar Heng segera pergi dari Soviet. Sampai di hotelnya, Heng dikejutkan dengan kamarnya yang sudah digeledah. Bahkan Sasha juga mengaku jika kamarnya juga digeledah. Keesokan paginya, Heng menelpon istrinya untuk menghubungi pengacaranya, agar membuat kontrak baru terkait untuk membahas lisensi Tetris. Stain mendapatkan kontrak baru Tetris dalam bentuk mesin arkit, tapi dalam kontrak tidak tercantum lisensi untuk konsol dan juga Game Boy. Kemudian Nikolai menemui Heng, untuk memberikan surat kontrak lain antara Heng dan Mirrorsoft untuk lisensi Tetris di Jepang, sebagai bukti bahwa Heng bukanlah seorang penipu. Setelah itu Nikolai yang akan menemui Kevin dihadang oleh Valentin, dan mengatakan jika pemerintah Soviet hanya ingin menjual gamenya kepada Mirrorsoft, karena ia sudah bekerja sama dengan Maxwell. Dengan terpaksa akhirnya Nikolai menjual lisensi Tetris untuk Game Boy secara global kepada Mirrorsoft, dengan harga 1 juta dolar dengan jangka waktu satu minggu. Saat situasi aman, Nikolai secara diam-diam menemui Heng, karena sebenarnya Nikolai ingin menjual lisensi Game Boy kepada Heng. Oleh karena itu, dirinya diberi waktu satu minggu untuk membuat penawaran bersama Nintendo, untuk melawan penawaran Mirrorsoft. Hal itu Nikolai lakukan, karena ia menilai Heng adalah orang yang jujur dibandingkan Kevin dan juga Stain. Saat keluar dari gedung, Alexei sudah menunggu Heng dan mereka berdua pun segera pergi. Di tengah perjalanan mereka, Alexei memberitahu jika selama awal kedatangan Heng ke Uni Soviet, pergerakannya sudah diawasi dan ternyata Sasha adalah anak buah Valentin, yang bertugas mengawasi Heng. Dan niat Nikolai menjual lisensi Game Boy kepada Heng sudah diketahui oleh para Intel, tak butuh waktu lama Nikolai pun ditangkap dan disiksa. Setelah hari yang berat, Heng akhirnya pulang ke Tokyo, lalu ia mendapatkan pesan dari Nikolai yang mengatakan, jika game Tetris sudah dihentikan, beserta foto ciuman Heng bersama Sasha, yang dikirim untuk mengancamnya. Tak lama kemudian, petinggi Nintendo yaitu Howard menelpon dan mengetahui jika Heng tidak bisa mendapatkan lisensi Tetris untuk Game Boy karena ternyata Maxwell dan Kevin sudah datang terlebih dahulu, untuk mengajak Nintendo bekerja sama dengan Mirrorsoft. Hal itu yang membuat Heng sangat marah, karena semua perjuangannya selama ini berakhir sia-sia. Di sisi lain Nikolai mendatangi Alexei untuk memberitahu jika Tetris akan dijual ke Mirrorsoft, dan Nikolai akan dicopot jabatannya begitu lisensi terjual. Nikolai pun memberikan sebuah kertas kepada Alexei, untuk diberikan kepada Heng. Karena ia yakin masih ada cara untuk memperbaiki situasi tersebut. Keesokan harinya, Alexei pun segera mengirim pesan Nikolai ke Heng secara diam-diam. Di sisi lain Kevin ingin meminta uang kepada ayahnya, agar segera membayar lisensi Tetris untuk Game Boy. Tapi Maxwell malah bilang jika mereka tak perlu membayar, untuk mendapatkan lisensi Tetris Game Boy, karena ia sudah menyuruh Valentin dan Maxwell juga kenal dengan pemimpin Soviet bernama Michael Gorbachev. Di waktu bersamaan, Heng menemui Howard dan Minoru di kantor Nintendo, guna untuk memberitahu pesan dari Alexei, yang berisi tidak ada lisensi Tetris yang diberikan ke Mirrorsoft. Yang artinya lisensi Game Tetris masih tersedia di seluruh dunia, dan Heng diminta segera untuk membuat penawaran itu. Lantas Heng meminta ketua pimpinan Nintendo untuk ikut ke Moskow dan membawa cek untuk membeli lisensinya. Tapi tak butuh waktu lama, Alexei pun dicurigai yang membuat ia dipecat dan diusir dari rumahnya sendiri. Dan Valentin juga tidak akan takut untuk membunuh Alexei. Sesampainya di Moskow, mereka bertiga langsung melakukan penawaran ke Nikolai sebesar 5 juta dolar di awal, serta biaya pemasaran dan produksi akan dibiayai Nintendo beserta royalti sebesar 1 dolar, setiap satu kopi Tetris yang terjual. Nikolai pun setuju dengan penawaran tersebut, tapi Sasha menolak karena menganggap Tetris adalah properti pemerintah. Sementara itu Valentin menelpon Maxwell agar segera membayar 1 juta dolar untuk pembelian lisensi. Di kantor Mirrorsoft, Kevin tiba-tiba dipukul oleh Stain karena ia sudah membuat kesepakatan di belakangnya, dan Stain mengatakan jika kontrak baru dengan Kevin membuat ia tidak dapat keuntungan. Karena sudah terdesak, Maxwell dan Kevin segera terbang ke Moskow untuk menemui Michael Gorbachev. Agar bisa memiliki lisensi Tetris secara gratis, tapi Michael tak mendengarkan pernyataan dari Maxwell. Setelah itu pihak Mirrorsoft dan Nintendo datang ke perusahaan Elord untuk melakukan penawaran yang sudah jelas akan dimenangkan oleh Nintendo. Karena perusahaannya bangkrut, dan Maxwell memaksa Nikolai menjual lisensinya kepada Mirrorsoft. Nikolai pun menolak, dan langsung menandatangani penawaran Nintendo. Setelah itu Valentin tahu, jika perusahaan Mirrorsoft bangkrut, yang artinya ia tak akan menerima uang sogokan dari Maxwell. Lalu Valentin pun akhirnya ikhlas tidak menerima uang, tapi sebagai gantinya ia ingin bagian kepemilikan dari Tetris sebesar 50%. Setelah itu Valentin bersama anak buahnya, segera mengejar Hank yang dibantu oleh Alexei untuk kabur dari sana. Di waktu bersamaan, Sasha melaporkan perbuatan Valentin kepada Michael Gorbachev, yang mencari keuntungan sendiri dari game Tetris. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, dan sampailah mereka di bandara. Setelah membeli tiket, Hank dan Alexei pun berpisah. Hank pun berjanji, jika Alexei akan mendapatkan keuntungan dari semua ini. Tak lama kemudian, Valentin pun sampai dan langsung memeriksa pesawat yang akan ke Tokyo, tapi ternyata ia salah pesawat. Valentin yang akan mengejar pesawat Hank pun, dihadang oleh Sasha dengan beberapa pasukan yang akan menangkapnya. Karena tindakan korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Singkat cerita di malam Natal tahun 1989, Game Boy dirilis dan sangat meledak dengan angka penjualan sebesar 110 juta dolar, dan akan masih terus bertambah. Di sisi lain, Alexei mendapatkan kiriman sebuah Game Boy, dan sebuah tiket pesawat ke San Francisco bersama keluarganya. Karena Hank menepati janjinya, agar Alexei mendapatkan keuntungan, dan sejak saat itu Alexei tinggal di sana. Tak hanya itu, Hank mengajak Alexei untuk membuat sebuah perusahaan Tetris, bersama dengan penjualan Tetris sebanyak 500 juta kopi. Tetris menjadi game terlari sepanjang masa. Di akhir film kita diperlihatkan Stain yang mendapatkan lisensi Tetris untuk konsol dan terus melanjutkannya. Maxwell yang bangkrut mencuri uang pensiun perusahaan sebesar 900 juta dolar, dan memiliki utang 5 miliar dolar. Setelah kematian Maxwell secara misterius, Kevin ditangkap karena mencuri uang pensiun ayahnya. Dan pada tahun 2014, Hank menunjuk Maya yang merupakan anaknya, sebagai dirut baru Tetris selanjutnya. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti serukan. Itulah cerita dari film Tetris. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.